Intro Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Salam sejahtera bagi kita sekalian Bahagia sekali boleh diperjumpahkan oleh Tuhan Dalam rendungan harian Toraya Kamis 1 Juni 2023 Kita percaya bersama Tuhan memberikan kita kesehatan Suka cita dan ia akan senantiasa memberkati kita Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Saudari Kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan Namun sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan Marilah kita berdoa Bapak kami yang di surga Pada pagi yang indah ini Kami datang menyembah kepadamu Tuhan Bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kami Dan menyatakan bahwa kami siap untuk diberkati Tuhan Melalui sabda kebenaranmu Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur Sehingga firmanmu berakar kuat Bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami ini Bersabdala ya Tuhan Kami siap mendengar firmanmu Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Masmur 104 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Tuhan Allahku Engkau sangat besar Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak Yang berselimutkan terang seperti kain Yang membentangkan langit seperti tenda Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu Yang bergerak di atas sayap angin Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya Sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya Dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya Air telah naik melampaui gunung-gunung Terhadap hardikmu air itu melarikan diri Lari kebingungan terhadap suara gunturmu Naik gunung, turun lembah Ketempat yang kau tetapkan bagi mereka Batas kau tentukan takkan mereka lewati Takkan kembali mereka menyelubungi bumi Amin Tema renungan kita pada hari ini yaitu Tuhanlah penciptanya Ada sebuah ungkapan berkata Selamatkan planet bumi Sudah cukup lama menjadi semacam semboyan Berbagai gerakan Propaganda dan program-program yang terkait dengan keprihatinan Akan rusaknya kehidupan di bumi ini Isu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim Pemanasan global semakin menjadi perhatian Tatkala umat manusia makin merasakan Betapa kehidupan di planet ini sungguh semakin terancam Ada kekhawatiran besar dan kekhawatiran ini memang beralasan Ada optimisme bahwa semua bisa diatasi Kalau kita mau berubah dan bergerak dari sekarang Ada yang percaya bahwa demikianlah adanya bumi Pada dirinya ada mekanisme alamiah untuk membaharui dirinya Termasuk melalui penghancuran menyeluruh Atau self-destruction Dan kembali ke titik awal untuk memulai dengan yang baru lagi Sebagai umat percaya kepada Kristus yang menang Umat yang menanti datangnya langit baru dan bumi baru Kita terpanggil untuk proaktif Menjadi bagian yang aktif melakukan upaya Untuk memulihkan dan melestarikan seluruh ciptaan Lewat pembacaan kita hari ini dalam Masmur 104 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke sembilan Yang mengingatkan kita bahwa Tuhan ala kita Dialah pencipta langit, bumi dan segala isinya Dialah yang telah meletakkan dasarnya Dengan dasar yang diletakkannya sebagai tumpuan Bumi ini tidak akan dibiarkannya Marilah menikmati hidup Melayani dia Dengan berbakti sepenuh hati kepada sang pencipta itu Terlibat dalam karya Allah untuk pemulihan Bagi segala ciptaan Bukan kita yang akan menyelamatkan planet bumi ini Tetapi kita terpanggil untuk terlibat Dalam karya pembebasan Dan pemulihan bagi semua Tuhan yang menciptakannya Hanya dia saja yang dapat menyelamatkannya Semua usaha dan kerja kita Untuk pemeliharaan hidup di planet ini Adalah bagian dari ibadah kepadanya Mari kita renungkan Dalam masing-masing pribadi kehidupan kita Tuhan mengasihi kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih memperkenankan kami Untuk mendengarkan firmanmu Mampukan kami untuk melakukannya Dalam kehidupan kami setiap hari Sertai kami Tuhan Dalam menjalani hari ini Penuhkan kami dengan hikmatmu Tuhan Agar seluruh aktivitas kehidupan kami Sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Dan menjadi berkat bagi sesama kami Bapak di surga Ini kami yang datang bersyukur Dan berserah kepadamu Ampunilah dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur dan bermohon Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya